Tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan. Sekolah tetap muka mulai Juli. Tidak ada kompromi. Mendik Burstek, Nadiem Mekarim berkeras membuka sekolah dengan skema tetap muka pada Juli tahun ini. Kebijakan tersebut diambil di saat kasus COVID-19 justru sedang melonjak pas kali berlebaran. Nadiem menyatakan tidak ada tawar-menawar demi pendidikan. Nadiem beralasan masa depan Indonesia sangat bergantung pada sumber daya manusia. Tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan terlepas dari situasi yang kita hadapi, kata Nadiem dalam acara yang disiarkan oleh Youtube Kemedikbud Republik Indonesia. Meski mengaku memahami kekhawatiran orang tua, namun mantan Bas Gojek itu menyebut penundaan membuka sekolah bisa berdampak panjang. Pembukaan sekolah Juli nanti, kata dia, juga berdasarkan pertimbangan usai dirinya membaca dan mendengar langsung keluhan para pelajar di media sosial. Kami upayakan pendidik dan tenaga kependidikan jadi prioritas penerima makasin COVID-19. Sejalan dengan titah Nadiem, Kemendikbud Ristek menerbitkan panduan pendidikan tetap muka atau PTM. Panduan ini diperuntukkan bagi sekolah tingkat paud dasar dan menengah. Nadiem berharap para pendidik bisa mempelajari dan menggunakan panduan ini saat membuka sekolah pada Juli mendatang. Sebelumnya pemerintah telah mewajibkan semua sekolah dibuka dan melakukan pembelajaran tetap muka secara terbatas. Hal ini dilakukan setelah vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan selesai dilakukan. Hal ini dilakukan setelah vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan selesai dilakukan. Adapun vaksinasi ini ke Tanadiem paling lama selesai pada Agustus mendatang. Saat ini menurutnya baru terdapat 30 persen sekolah yang membuka pembelajaran tetap muka, padahal pemerintah telah mendorong berurangkali agar sekolah dibuka. Meski demikian, sekolah yang mendak melakukan PTM harus memenuhi sejumlah syarat, seperti mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat dan memenuhi daftar periksa Kemendik Budristek. Hal itu meliputi sejumlah fasilitas pencegahan penularan COVID-19